Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di KinoCraft Channel Sebelum kita mulai tutorialnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hari ini kita akan membuat Gantungan kunci buah cherry Langsung kita mulai Di row pertama kita akan Buat magic ring Lalu kita akan isi Magic ring ini dengan 5 single crochet Kali ini kita akan lakukan Memutar tanpa slip stitch Jadi setelah row 1 selesai Kita akan beri penanda Bebas ya Disini saya menggunakan sehelai benang saja Dengan warna yang berbeda Supaya kontrasnya lebih jelas terlihat Lanjut di row 2 Untuk row 2 ini kita akan isi Masing-masing stitch Dengan 2 single crochet Dalam 1 lubang Jadi total di row 2 ini Kita akan membuat 10 single crochet Kita akan buat Sampai dengan Penanda benang ini ya Ini kita sudah sampai penanda Lanjut di row 3 Di row 3 Kita Pertama kita akan buat 1 single crochet Lalu lubang berikutnya Kita akan isi 2 single crochet Dalam 1 lubang Ulangi Sampai membuat 1 putaran 1 single crochet Lalu 2 single crochet Dalam 1 lubang Selang-seling terus Sampai Ke ujung penanda benang ini ya Nah ini kita Kita saya sudah sampai Sampai Ujung Untuk 2 row berikutnya Yaitu row 4 dan row 5 Kita akan isi Masing-masing lubang Dengan 1 single crochet Ini 2 row saya sudah isi Dengan 1 single crochet Lanjut di row 6 Untuk di row 6 Pertama kita akan Buat single crochet Lalu di lubang 2 lubang berikutnya Kita akan buat Single crochet Decrease Atau pengurangan Kita akan lakukan Selang-seling Sampai ke ujung penanda Ini sudah sampai Penanda Lanjut di row 7 Di row 7 Kita akan Buat Single crochet Decrease Atau pengurangan Single crochet Pengurangan Namun sebelumnya Kita bisa isi dulu Dengan Dacron ya Di dalamnya Ini sudah saya isi Dacron Lanjut Membuat pengurangan Sampai Seluruh ini Tertutup ya Seluruh hubang Tertutup Jadi sudah bisa Diambil Tandanya Penanda sudah bisa Diambil Lanjutkan Dengan melakukan Pengurangan Sampai Semua lubang Tertutup Ya Nah seperti ini Ini sudah Cukup tertutup Ya Lalu kita akan Buat C Lalu Potong Benang Langsung Dirapihkan Di sekitar Hasilnya seperti ini Kita akan membuat Pola daunnya Menggunakan Benang warna hijau Pertama Kita buat 18 rantai Lalu kita mulai Dari lubang kedua Dari hakpen Kita buat Slip stitch Lalu single crochet Lalu single crochet HALF double crochet Double crochet Lalu kita buat Treble crochet Ya Lanjut Kita buat Double crochet HALF double crochet Single crochet Dan slip stitch Untuk lubang berikutnya Kita Ulangi pola daun Yang sudah kita buat Di awal tadi Dimulai dari Single crochet Lalu HALF double crochet Double crochet Treble crochet Double crochet HALF double crochet Single crochet Dan di lubang terakhir Kita slip stitch Dilanjut 2 rantai Rantai Lalu slip stitch Lagi di lubang yang sama Lalu di lubang Berikutnya Di sisi Yang lain Kita akan ulangi polanya Sebanyak 2 kali Hasilnya akan seperti ini Dan di akhir Kita buat 2 rantai Dan slip stitch Potong benang Lalu rapihkan Di belakang Sisi daun Tinggal diselip-selipkan Di antara Rajutan Hasilnya seperti ini Ini buah ceri yang saya buat Saya sudah buat 2 Kita akan membuat Tangkainya Dimulai dari Langsung Kita buat Langsung Di buah cerinya Seperti ini Kita buat 40 sampai 50 rantai Sesuai kebutuhan Sesuaikan saja Dengan seleranya Di sini saya Buat 40 Rantai Lalu di ujung Kita akan Kaitkan Di buah ceri Yang satunya lagi Slip stitch Seperti ini Lalu potong benang Sisakan agak panjang Karena kita akan Jahit Kalau seperti ini Kan masih agak Longgar Masih agak Longgar Kita akan Jahit Menggunakan Benang Jarum Tapestry Rapihkan Di sela-sela Rajutan Sampai Sekiranya Cukup Kencang Tidak Kendor Seperti ini Teman-teman Nanti bisa Dilanjutkan Kalau sudah Cukup Kencang Bisa langsung Dirapihkan Nah Ini sudah Cukup Kencang Lalu Lakukan hal yang Sama Pada buah Ceri Yang satu Lagi Dirapihkan Ini sudah Rapih Kita akan Pasangkan Daunnya Dengan Cara Seperti ini Di sela-sela Di tengah Pas bagian Slip stitch Kita akan Tarik Ujung Tangkainya Hasilnya Seperti ini Demikian Tutorial Dari saya Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Buat Sebanyak-banyaknya Jangan lupa Dukungan Like Comment Dan Subscribe Bunyikan Tombol Lonceng Notifikasinya Sampai Jumpa Di tutorial Saya yang Berikutnya Wassalamualaikum